Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di isi laban channel oke kambro kali ini saya sedang melakukan perbaikan shockbacker depan untuk motor Vario 125 Fi dimana untuk kendala motor ini bocor oli shock depan ya untuk bagian shock sebelah kiri ini mengalami bocor untuk yang kanan belum begitu parah namun sudah ada gejala nah ini untuk keduanya nanti kita lakukan penggantian untuk seal shocknya kemudian kambro perhatikan untuk bagian shock sebelah kiri ini ini ada sedikit baretan ya terlihat gak ini ini ada sedikit baretan dan posisinya pas di daerah atau di area dimana seal shock bergerak naik turun nah ini nanti posisinya akan lebih jelas saat sudah kita bongkar nanti posisinya untuk yang lecet ini kita tukar kita pasang di sebelah kanan jadi biar kalau seandainya bocor lagi itu untuk oli tidak mengganggu sistem pengereman ya nanti kita upayakan kita akalin kalau memang ini belum dilakukan penggantian kita akali dengan cara kita poles mungkin atau akan kita kurangi jarak main atau jarak travelnya nah jadi posisi baretan itu nanti kita bisa akali dengan cara berada di bawah seal sehingga tidak menggores saat shock backer itu main naik turun tidak menggores bagian sealnya untuk bagian yang baret ini kambro nah itu bisa kita akalin nanti kita kurangi jarak main shocknya sehingga posisinya untuk bagian yang lecet atau baret ini tidak mengenai bagian seal nah seandainya dipoles itu sudah cukup dirasa sudah cukup kita tidak usah mengakali ya jadi kita pasang posisinya seperti apa adanya kalau sudah dipoles kemungkinan insya Allah masih bisa awet kembali namun untuk prosedur SOP nya jika sudah terjadi seperti ini untuk bagian ad shock backer sebaiknya memang harus dilakukan penggantian kambro demi keamanan kenyamanan untuk berkendara namun kalau demi keamanan dan kenyamanan untuk masalah kantong atau biaya ya sementara kita lakukan akal-akalan dulu kambro oke langsung saja kita lakukan proses pembongkarannya oke kambro ini posisi sudah saya lepas dari motor kemudian untuk bagian penutup shocknya sudah saya lepas juga per sudah saya keluarkan nah sekarang kita langsung proses pembersihannya kambro jadi nanti ini akan diganti sealnya sebelum dilakukan penggantian dengan seal yang baru kita lakukan pembersihan saat posisi shock backer masih seperti ini kambro nanti kita masukkan BBM ke sini ya kita masukkan pernya juga kita cuci juga sekalian pernya karena cukup potor ya untuk posisi per dan juga pekasolinnya itu terlihat seperti ini kita bersihkan bersama dengan pernya nanti kita masukkan BBM ke shocknya oke sekarang kita masukkan BBM ke shock terima kasih telah menonton nah pernya kan ikut bersih kambro ya nah pernya kan ikut bersih kambro ya oke jadi selamat menikmati oke kambro setelah dilakukan pembersihan seperti ini kita bongkar langsung untuk baut penahan pipa sulingannya di bagian bawah sini menggunakan kunci L oke oke kambro ini untuk assockbacker sebelah kiri ya ini tadi ada yang barat ya sebentar nah ini oh baratnya cuma sedikit kambro cuma ini saja ya nanti ini kita poles saja ya tipis-tipis nah yang lainnya mulus cuma itu setitik saja itu kambro nah jadi ini nanti kita posisi setelah kita poles nanti kita langsung pasang ya ganti seal tidak perlu kita kurangi untuk jarak main travelnya ya jadi biar ukurannya nanti standar kalau misal ini terlalu parah ini kita bisa akali dengan cara biar goresen baretan ini posisi saat sockbacker main itu berada di posisi bawah seal tidak mengenai sealnya yang baru kambro jadi seal tetap akan awet namun sock akan terasa lebih keras karena apa jarak mainnya itu kita kurangi ya dengan cara biasanya saya melakukan penambahan pipa di bagian sulingan ini jadi seberapa ukuran yang akan kita inginkan nanti kita tambahkan panjangnya pipa taruh di bawah sini ya kemudian ditaruh per ini kembali jadi jarak mainnya itu bertambah pendek sock jadi lebih caper tanpa mengurangi per sock dipotong ya kambro itu bisa posisinya sock menjadi lebih caper namun sock tentu akan lebih keras nah ini karena goresannya cuma sedikit saya tidak jadi merubah untuk mengurangi jarak mainnya jadi nanti tetap standar kita poles aja sedikit banget sekali sedikit sekali nih kambro oke kita lanjut untuk proses perlepasan seal socknya kambro saya biasa menggunakan obeng main besar ya untuk mencongkel bagian seal yang lama ini kemudian kita juga sudah melakukan pengecekan untuk bagian ring kompresinya ini kambro ribon atau tidak nyesok ini juga pengaruh dari ini ya ini kita cek dengan cara kita masukkan ke bagian pipanya sini ini harus ada gigitan ya kambro nah seperti ini ya jadi dia tidak longgar dia harus ada gigitan ya ini kita cek kemudian setelah semua di cek untuk bagian ring kompresi di pipa sulingan ini dari keduanya kita sudah cek kemudian langsung kita lanjut ke proses berikutnya perlepasan seal yang lama kemudian kita pasang seal yang baru nah saya biasa menggunakan obeng main seperti ini ya caranya seperti ini kambro perhatikan ini cara mudah ya nah seperti ini kambro kalau terasa keras disilang ya dari sini ke sini ke sini ke sini nanti lama-lama juga lepas oke kambro keras ini kan kambro keras ini kan kambro oke sudah kena semua lanjut ke pemasangan seal shock yang baru oke kambro ini proses pemolesan sudah saya lakukan ya ini bagian yang berat nampak sangat tipis sekali nah ini ya saya gunakan amplas berukuran 600 amplas 1000 boleh kambro kita amplas menggunakan tangan biasa seperti ini ya mengamplasnya melingkar seperti ini ini jangan naik kita polas kemudian yang sebelahnya lagi juga sudah mulai ada beratan halus ya tapi masih halus cuma sudah tua lah istilahnya begitu kita siasati dengan cara kita memotong bagian per yang ada di silsok ini kambro biar dia lebih menggigit kita potong kira-kira sepanjang 2 mili lah ya biar dia lebih menggigit lagi nah seperti ini jadi untuk bagian persil ini bisa kita lepas ya kambro cewek cowok seperti baut dan mur seperti itu nah kita potong bagian bagian yang sini 2 mili kemudian kita pasang lagi nah seperti ini kambro kemudian kita masukkan kembali ke bagian silnya sama ya di dua-duanya kita potong seperti itu bagian per yang dalam saja kambro untuk yang luar nggak usah ya yang dalam saja yang bagian per yang besar nah seperti ini kita potong lagi sekitar 2 mili kita pasang kembali ya nah sekarang kita pasang ke patam soknya ya ya jangan lupa kita masukkan dulu untuk keringnya ini ya oke kita kasih fat sedikit sini kambro biar lebih mudah masuknya ya kan ya ya Oke kita masukkan untuk sini Oke kita gunakan tracker yang buat melepas magnet grand dan supra itu ukurannya sekurang lebih seperti ini nipas untuk vario kemudian kita siapkan palu usahakan sampai merata masuk ke dalam dan nanti kalau sudah terpasang kita pasang juga untuk bagian pengancingnya kalau masih ada kang bro oke kalau sudah cukup kita pasang penguncinya oke seperti ini kang bro saat pemasangan asok bakker jangan lupa disini dikasih oli kang bro biar super dia enteng licin kalau tidak dikasih oli nanti seret ya kasih oli disini lumas kemudian kita pasang lagi untuk yang satunya masukkan ring terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kita kasih pelumas kita masukkan as ini yang tadi sebelah kanan yang ada baretan ya kita tukor dengan as yang sebelah kiri kang bro yang mulus antisipasi biar nanti seandainya terjadi bocor lagi itu tidak mengenai bagian rem ya ya kan bocornya nanti berbeda ke yang sebelah kanan nah untuk yang kiri tadi ada yang berat kita tukor dengan yang mulus nah seperti ini kita masukkan pipa sulingannya oke kita masukkan oke kemudian kita kita tahan menggunakan kunci T10 seperti ini kita masukkan kita balik kita pasang untuk bagian baut ada ring tembaga kang bro jangan sampai hilang kang bro bisa tambahkan seal tip atau lem sealer ya untuk berjaga-jaga biar lebih rapat namun kalau untuk ring tembaganya ini masih ada dan masih bagus saya tidak perlu menambahkannya kang bro saya sudah yakin pasti rapat kemudian kita kencangkan kita tahan menggunakan as rodanya usahakan benar-benar kencang biar tidak terjadi bocor oke kemudian kita cek ini mainnya kenteng kang bro oke caranya untuk yang sebelah sama ya kang bro seperti itu nanti kita baru melakukan proses pemasukan oli shock yang baru oke kang bro oke kang bro proses berikutnya kita masukkan minyak shock ya oli shock untuk pair ini kanan kiri berbeda panjangnya bro untuk yang lebih panjang itu berada di sebelah kanan yang ada cakramnya yang lebih panjang itu di sebelah kanan nah kemudian untuk takaran oli saya gunakan oli shock merk ini ya nah ini untuk satu as shock bagger itu saya gunakan ini ada tiga garis ya satu dua tiga saya gunakan sampai di garis yang ketiga atas ini masih tersisa segini ya yang lainnya masuk oke sekarang kita masukkan untuk oli nya oke masih kurang masih kurang sedikit sedikit lagi nah sudah cukup anggro oke sekarang kita pasang untuk penutupnya langkah terakhir kita pasang di motor nanti kita coba saat sudah terpasang oke Kang Bro posisi shock bagger sudah terpasang langsung kita coba ya oke demikian untuk cara pemasangan atau penggantian seal shock bagger depan untuk motor vario ini ya semoga bermanfaat untuk Kang Bro juga untuk para pemula khususnya jangan lupa like video komen dan juga share dan yang belum subscribe silahkan subscribe saya silahkan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati